Terima kasih telah menonton Tinggalnya juga deketan, tetangga lah cuma di sebelah lah ibaratnya Di gang sebelah lah gitu Terus apa namanya Orang anaknya enak yang sebenarnya gue kaget itu adalah Untuk anak seumur dia gitu waktu itu 17 tahun apa 16 tahun 17 tahun waktu itu gitu ya Itu ini dia punya pengetahuan musik yang memang Dia tau yang dulu-dulu gitu loh Yang lama-lama tau gue kaget kok Kok ini anak tau-tauan ya Maksudnya berarti kan dia juga mempelajari dan eksplor Apa namanya Perbendaran musik yang Bukan cuma yang baru-baru yang kekinian Bahasa itu kan kekinian Enggak tapi yang dulu-dulu dia juga Juga suka-suka bahas gitu loh Ngobrol lah Antara gue sama Tisa ngobrol banyak Soal musik segala macem Dan memang cocok Ya chemistry-nya enak Dapat dia anak yang sangat Ya dia anak yang sangat baik Yang paling penting sih dia Kooperatif sih Sangat kooperatif untuk urusan pekerjaan Ya itu bisa berjalan Dan hubungan itu berjalan sampai sekarang Punya hubungan yang baik gitu loh Dengan keluarganya Dengan kakaknya juga Kenal gitu loh Dan memang karena dia umurnya masih Ya udah gue anggap inilah Udah kayak Udah kayak keponakan sendiri atau adik gue sendiri Karena adik gue tuh udah pada gede-gede gitu Yang paling kecil aja jauh di atas Tisa umurnya Gitu Jadi maksudnya gue ngerasa kayak Apa Adik-adik gue udah pada gede Udah gak lucu lagi gitu Ini pocah, ini pocah nih gitu loh Dan dia juga nyambung kalau ngobrol So ya gitu sih Tadi mau beri kejutan ke Tisa juga Di salah satu program tadi Gimana mungkin Kaget katanya Aku kaget loh om katanya Emang tau iya dikasih tau katanya Dan surprise gitu loh Surprise buat Kamu atau yang bilang-bilang Kalau nanti dateng gitu Soalnya Tisa gak tau Oh iya Gitu aja sih Menggandeng Bisa dibilang artis muda ya untuk elemen keman Kan sempet featuring juga sama Tisa kan sendiri Seperti apa sih mungkin Apakah memang salah satu planning atau gimana Untuk elemen featuring sama yang muda Sebenernya lagunya sendiri udah rilis Udah tahun 2019 kemarin Cinta tak bersih Ada di kalau pada mau denger Ada di udah ada di semua digital story Digital platform udah ada Dan apa namanya Next Kita masih intens komunikasi kok Gue sangat bisa next Plannya mudah-mudahan Gue Mau bikin web series Yang di kepala gue Dia juga main Gitu Plannya ya Plannya sih Gitu Gue kan punya platform sendiri di TV gitu loh Belum lama ini sempet ada Kita meeting bareng semua Segala macem Sama tim Sempat tercetus Ide untuk bikin Web series Masih-masih on progress lah Kita juga masih mesti meeting Ketemu orang lagi Dan lain-lain Tapi ya Apa namanya Yang teritas di kepala gue adalah Disamain Gitu Mas udah klik ya Mas Didi untuk Kerja sama Issa sendiri Ya dari Aduh dari umur dia Masih Berapa? 16 sama 17 Ini kemarin berapa? 19 tahun ya? 18 ya? 18 tahun Ya segitulah Kita kaya masih enak gitu Ibunya sih ngefans banget sama elemen Sebenernya kalo dibilang angkatan Ya jauh lah ya Sama Disa gitu loh Mungkin elemen atau gue Angkatan nyokapnya ya Angkatan orang tuanya Gila Enggak enak banget ya Makanya kesan gue udah tua banget Maksudnya aja dipanggil om Minta dipanggil om Enggak Dia tuh kaya gitu Om 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 di om di om di Gitu loh Terus Sampai sekarang terus Dan sampe di IG pun begitu Akhirnya semua orang aja udah tuh Anggil om Follower Saksikan Om di om di om di Lah ini pada ngikut-ngikut om di semua ya Udahlah ya Risi gak sih? Kenapa? Mas di Bukan risih sih Tetap lebih ke Ya udah terima aja kali ya Maksudnya ya Ya gimana gitu loh Gue gak bisa deny juga kalo Gue udah gak muda lagi gitu Memang untuk Anak-anak sekarang Iya kayak seangkatan Netisa mungkin ya Ya gue memang udah om om gitu Ya udah Gak masalah ya? Hah? Gak masalah ya? Ya Kalau om omnya model kayak gue sih Ya gak apa-apa lah ya Ya sih Masih ada ya Misalnya ada terlilin masih gak mau Bisa suka cerang juga Cerang juga soal cowoknya Oh itu kalo yang suka Wejangan ya Lebih kewejangan gitu loh Buat Mungkin Kedengerannya old school banget ya Wejangan Tapi emang Gue cuman gak mau gini sih Gue Ken sama Tissa Dan gue sayang sama dia Udah kayak Keponakan gue sendiri Udah kayak adik gue sendiri Di era sekarang ini Jangan sampai Apa namanya Jangan sampai dia Terjebak dalam Apa namanya Dalam Situasi yang Eranya sekarang ini Udah tidak begitu Memperdulikan Hal-hal yang sifatnya basic Hal-hal yang sifatnya fundamental Jadi ya gue ngerasa kayak Sebagai orang Gue selalu kasih Masukan Selalu kasih nasehat Yang mana yang gue juga dapet Dari orang tua gue lah Ibaratnya Dan gue juga yakin Orang tuanya Tissa pun juga Sepemahaman dan sepikiran Sama gue Mereka juga pasti Akan memberitahukan Hal yang sama juga Terhadap Tissa Cuman mungkin Kalo itu juga Ada dari gue Yang ya Gue juga gak memposisikan gue Kayak misalnya He gitu Enggak Gue udah asik-asik aja Mungkin Lebih bisa Masuk ke Tissa Gitu Lebih Mungkin dia juga Lebih Ya gue kan santai Kalo ngomong apa Suka bercanda Suka Suka Goda-godain dia Apa segala macem Tapi ya Message positifnya Tetap gue sampein Ke dia Mengenai pacar-pacaran Apalah sih Ya kita kan Sama-sama tahu Anak-anak sekarang Maksudnya Maksudnya makin kesini Makin sekarang Makin Sebenernya gue Gelen-geleng kepala Aduh Udah Kayak begini banget Nah Yang gue share Sama Tissa Ya Tetap pegang teguh Hal-hal yang sifatnya Basic dan fundamental Gitu Jadi Apa namanya Enggak Enggak Kebablasan Dan dia tetap bisa tumbuh Sebagai Millenial era-era sekarang Gitu ya Yang punya karakter Yang punya karakter Enggak ngikut-ngikut Gitu Gak sama Kayak orang kebanyakan Sama kayak yang lain Enggak Tapi dia Bisa punya karakter Mas Di Sibuk di Youtube Artinya Apakah memang Pengen diseriusin Atau memang ini Karena Lagi pandemi Elemen juga Sejak Kalau di Youtube Di TV Sebelum Pandemi Sudah jalan Kita sudah setahun Kita sudah setahun Sudah mau Silver play button Sudah mau Satu seribu Subscribers Jadi Jadi Apa namanya Ya emang Sudah lama ya Masa sudah Subscribers Sudah segitu Banyak Di Undahin Atau Gak diseriusin Apakah Konyol banget Itu kan Sesuatu Yang bisa Bermanfaatan Artinya Gini Waktu gue Bikin Youtube Itu adalah Untuk Memprotect Sebenarnya Untuk memprotect Konten-konten Gue Jadi maksudnya Biar gak Ya gue kerja Bikin konten Masa dicomot orang Masa jadi Masa jadi Kontennya Jadi punya orang Kan bisa Kalau gue punya Wadahnya Gue punya platform Gue bisa Blast di tempat gue Sendiri Dan bisa ada Bisa ada Bisa ada Pemasukan dari situ Intinya segitu Kontennya sendiri Lebih ke musik Atau mungkin Collapse-collapse Dengan yang Yang udah-udah Sementara ini Ada banyak Collapse Terus Apa namanya Next Gue belum bisa Cerita banyak Akan ada sesuatu yang Baru Jadi kayak Nambah uang Penghasilannya Sendiri Seperti apa Mungkin Kadiri Artinya kan Banyak konten Kreator Ya Apakah Justru Pengaruhnya Sangat Apa ya Untuk pendapatan Berkurang Atau Gimana sih Ketimang dulu Jaman setahun Yang lalu Pada Awal Bikin kalau dari youtube kan ada dari iklan, dari ads, ada juga dari monetizing, ya itu aja sih yang gue tau ya memang semuanya juga begitu ya, dari iklan, dari sponsor, segala macem ya itu di luar dari yang monetizing dari youtubenya gitu kan ya, ya bener gue nanya dulu ya gitu kan ya gitu berarti cukup menjanjikan untuk youtube? kenapa tuh? menjanjikan in the future, iya dong semuanya digital, semuanya online sekarang in the future, iya, ya maksudnya untuk era sekarang ini untuk seumur gue ya gue harus ini sih, maksudnya gue harus mulai gak ada kata terlambat ya mulai lah, ya gue udah mau 100 ribu kok bentar lagi silver play button ya, untuk om-om kayak gue, ya takut lah lumayan lah ya gitu, terlepas di luar itu gue ada kerjain yang lain juga, ada pemasukan dari yang lain juga gitu, tapi ya, oke lah gitu, masih gemes lah yaa, di luar kemana om-om gemes ya? udah? om di terakhir mungkin gue bisa sama Melayu diri itu udah? ya, let's go om! bukan tipe cowok yang ngujir-ngujir itu seperti apa sih? karena, i don't chase, i attract om di terima kasih, thank you thank you thank you